Intro Halo guys, selamat malam Masih bersama dengan channel dari saya Bincang Anglet Nusantara ya Mungkin dari teman-teman agak sedikit bingung Untuk narasumber saya kali ini Tapi ini masih ada kaitannya dengan Hopi Masin juga Yang ingin saya ulas mengenai dengan Mungkin dari kalangan Rock Fishing Udah banyak yang tau mengenai Spot Berindan Disini ada Salah satu teman dari saya Namanya Mbak Nusantara Malam Mbak Saya ingin Sedikit mengulas tentang Spot Berindan ya Mungkin kalau dilihat dari Secara fisik Emang Spot tersebut berbahaya Karena mungkin Spotnya line base juga ya Untuk mengelar Rock Fishing Tapi walaupun bagaimanapun Mungkin Spot itu Kali ini akan saya ulas lebih dalam Dari isi lain Mungkin Mbak Nusantara bisa dibilang Seorang indigo juga ya Mbak Ya Mbak Menurut Mbak Nusantara ini kan Spot Berindan sendiri merupakan Salah satu spot Yang bisa dibilang Ekstrim secara Fisik ya Mungkin secara fisik Karena emang jarak tebing Sama permukaan laut kan deket Tapi kalau dilihat dari segi Apa Segi apa ya Istilahnya dalam Konteks Energi yang disana Seperti apa Mbak Energinya Iya Mulai dari kita masuk gitu Mas Yang jalan tanah Jalan setapak Iya Karena kalau saya ngeliat disana itu Sebenarnya kayak Apa ya Mas Kayak Terbang bukan Iya Itu portal Biasanya kalau portal itu Dia disana kayak bentuk mandala Mandala itu Seperti apa ya Mandala itu kayak Portal yang penjaga Istilahnya Jadi tetap ada patahan Lempengan patahan Pasti Zaman nenek Mau yang kita dulu Mereka tuh manusia-manusia Cerdas Pasti dulu bikin kayak gitu Jadi Silahnya kayak Pasak buminya gitu ya Oh gitu Dan Di tempat itu sendiri Energinya kenceng memang Nah Biasanya kalau energi kenceng Biasanya orang ngomongnya Singur Segala macam Padahal Semakin energi itu Positif Besar Kita kan Kadang-kadang ego kita Banyak ya Nah itu kan Makan kita sendiri Yang bikin kita Jadinya kayak Semu kita Oh mungkin Lebih kayak Tersuggesti ya Enggak juga Karena kalau kita Kalau kita ngomong tentang ini kan Bicara tentang energi Iya Energi kan juga bisa dibuktiin kan Dengan ada perjalan fisika Segala Vibrasi Vibrasi daya Ya Kayak Apa mas Kalau kita ngomong kayak Gampang itu kita bicara tentang Magnet Iya Nah Magnet itu ketika Magnet itu dia Kulat Kan positif ya Yang negatif akan datang ke dia kan Memas nempel gitu Masalahan kita Biasanya pemancing itu datang Pasti selalu ngomongnya Buat stress Ya Iya Bawa penuh Karena orang yang Kemasukan segala macam itu Bukan orang-orang yang Bukan orang-orang yang stress Setelah segala macam Malah orang yang diem Ketika orang stress Pasti dia mikir Ketika dia mikir Tidak pernah ke sana Dia list Nah diambil lah tuh Kan misalnya positif Dan terginya Kita datang negatif Kita pulang ke chals lagi Oh Nah banyaknya Yang aneh-aneh itu Kalau yang memangnya Nyari-nyari Tapi dia fondasinya Gak kuat Oh gitu Berarti Berarti emang Emang dari Pemancingnya ya Iya Berarti kalau Kan disana Bisa dibilang Sangat sering ya Terjadi kecelakaan Bahkan Banyak korban bibir Yang misalnya itu Sebenarnya Ada sambut pautnya Dari penghuni sana Enggak Pak Yang disana itu Pasti setiap tempat Ada penghuni Istilahnya dayang Apalagi kan disana Ada tebing Katahan Di bawahnya itu Sudah punya Kanjeng ratu Itu kan Di bawah itu kan Tapi kan punya dayang-dayang sendiri Iya Yang pengalaman Yang bulan apa ya Kemarin Masa ke Oktober Yang terakhir Yang Oktober itu Yang jelas banget Ya ada Ya tebing sebelah Kanan kita itu Kita hancas ke sana Kanan itu Seberapa lah itu Pulang ya Sebelah pulang Ya sebelah barat Ada itu Apa ya Kayak empu atau apa ya Kayaknya seperti itu Baik sih mereka baik Cuman ya itu Tadi ada hal-hal yang Kelakannya sepele Misalkan tentang pipis Oh gitu Berarti Permisi-permisi Ada semacam ada Tantangan ya mbak ya Ya Yang begitu ya Bagi-bagi kayak Tata kerama sih Ajatannya ya mas Bener kan kayak Permisi kita dateng Kita mau Ya sempat Air kecil Ya Banyaknya yang sepele-sepele Tapi yang sepele itu Yang kadang kelewat Namanya manusia Ya Mimpin dari Pas ngomong ngetakdir ya Tapi ya Ya kayak gitu Dari rekan-rekan rockfishing Khususnya di Jogja ya Mungkin di semuanya Bahwa Kita juga Gak boleh Ngilangin ada Artinya bahwa Ketika kita Menuju spot Apalagi mungkin Salah satu spot tersebut Emang Satu jarang di jamaah Kedua emang Sering terjadi hal-hal yang Kecelakaan semacam itu Mungkin Emang apa ya Istilahnya Kalau orang Jawa Kalau nungguan ya mbak ya Sama Seperti kalau kita Apa ya Kita naik gunung Mas Mbak Mbak Ya Mbak Suka anak Sama kan Tempat-tempat 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 yang Tau Bedi Jaran di jamaah manusia Jaran di jamaah manusia Pasti itu Banyaknya tempat-tempat Positif Sama seperti Kalau ke candi Ya itu Tepak keramanya itu Kelunung Jaga-jaga omongan Kita cuma bercanda Ya maaf Misalnya kita ngomong Misu Itu kan sama Itu kan Vibrasinya udah jelek Coba tanya teman-teman yang Pada naik gunung Tidak ada yang ngomong semarangan Di tiap besok, ada aja nanti yang ditemuinya Aneh-aneh Karena itu paling Berasa banget daerah gunung Daerah pantai apalagi itu kan Yang ke parkir internet itu laut Dan patahannya kan jelas banget dengan itu Oh iya Mbak, Mbaknya juga pernah kesana ya Nggak tau juga ya Jadi kesimpulannya bawa Bahwa kejadian yang disana itu Pure dari Human ya Ya buat dari teman-teman jadi Lebih hati-hati lah setelahnya Kita tau, kdedikasi tau gitu Tapi secara popolah Kayak gitu loh, memang gampang kan Secara popolah Spacut, kebelet, kadang-kadang Terus masukannya Mbak Kira-kira masukannya buat teman-teman Pemancing lah, mancing rock fishing Gak cuman di spot gredan aja sih Artinya bahwa Spot sepanjang Pandai Selatan banyak Masukannya jelas Biar kita semangat Dimanapun Enggak, kebetulan Pandai Selatan ini kan Memang kuat banget energinya Tapi mau dimanapun tempat Ya itulah Balik lagi, dimanapun kita ada Ya langitnya yang dijunjung Yang menghormati Kita menghormati Ada setempat Palingnya unun-un Permisi Atau engga Kalau ada beberapa kan yang bilang Bismillah Kayak gitu ya Boleh terus Karena bebas Mungkin ya Maksudnya kita menghargai tempat itu Tempat itu jauh lebih tua Keberadaannya daripada kita Itu aja sih Ya Ya itu temen-temen Yang jadi Apa yang jadi Masukan buat kita semuanya Bahwa Dimanapun kita berada Enggak, enggak cuma Sekedar dalam Konteks rock fishing Itu artinya kita juga Emang hidup berdampingan ya Pak Yang emang harus Kita pahami adalah bahwa Kita juga Harus Menjaga sopan santun Karena mungkin dari Dari Bangsa mereka juga Demikian juga ya Mbak Dia juga perlu dihargai Seperti itu ya Iya Parahal kita ini Parahal Dan mereka ya Terjauh lebih andain Enggak usah ngomong ke bangsa mereka Ke pohon Ke bebatuan besar Mereka itu Lebih lama keberadaannya Apalagi dengan air Air itu kan di bumi sendiri Secara ilmiah dibuktikan Bahasa tidak pernah berkurang ya Jumlahnya Akan terus ada Jadi kan sudah kelihatan Seberapa tuannya itu Air kita Istilahnya ya Saudara kita Tanpa air ya kita Gak bisa apa-apa Dan laut itu kan Pemproses Ya Tuhan Ketika dia jadi Awan Jadi air Segala macam kan Dari laut Dari laut Dari laut Ngalir lagi Istilahnya Ya itu tadi ya Menghormati Saling kita Saling sama Menghormati Kami butuh Kami Kami butuh Kami berdampingan Ya Tuhan Tuhan Emang Dari 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 Ya udah mungkin Dari Teman-teman Sedikit ulasan Mengenai salah satu Spot yang Bisa dibilang Ice Ring Di daerah Jogja Dan Tentunya kami juga Mendoakan buat Apa ya Para korban yang Pernah menjadi Korban disana Mengalami Selakan disana Semoga Taruhnya diterima Disi Tuhan Yang Maha Kuasa Mungkin Ya Keluarginya juga Diberi ketabahan lah Mungkin sekian Dan Terima kasih Vlog dari saya Apabila Ada Apa Ada rekomendasi narasumber Yang ingin Ditunjuk oleh Dari teman-teman Mungkin bisa Tulis di kolom komentar Sekian Dan terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Mbak Noy